Sobat PR, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Edward Omar Sharif Hiyari, sebagai tersangka kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memastikan pihaknya telah menandatangani surat perintah penyidikan sejak dua minggu lalu. Selain Edi Hiyari, ada tiga orang lain yang ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, KPK memastikan proses hukum terkait perkara dugaan penerimaan gratifikasi senilai 7 miliar oleh Edi Hiyari telah naik ke tahap penyidikan. Ali belum mau membeberkan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Menurutnya identitas tersangka akan diumumkan ketika penyidikan telah rampung. Lebih lanjut, juru bicara berlatar belakang jaksa ini memastikan KPK akan transparan dalam mengusut kasus Edi Hiyari. KPK sempat meminta klarifikasi Edi Hiyari terkait proses penyelidikan dugaan penerimaan gratifikasi sebesar 7 miliar. KPK sempat meminta klarifikasi Edi Hiyari terkait proses penyelidikan dugaan penerimaan gratifikasi sebesar 7 miliar rupiah. Ali Fikri mengaku masih mendalami laporan Indonesian Police Watch terhadap Edi Hiyari. Edi disebut melakukan gratifikasi untuk menjadikan asisten pribadi, anak, dan istrinya menjadi komisaris di sebuah perusahaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!